Ya pemirsa, stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Lintas Desa Kotolebu, Kecamatan Pondok Tinggi mengalami kebakaran. Diduga kebakaran dipicu tumpahnya BBM jenis Pertalite saat bongkar muat. Peristiwa kebakaran yang terjadi di SPBU ini mengakibatkan satu unit sepeda motor terbakar. Serta dua orang petugas damkar Kota Sungai Penuh mengalami luka bakar saat berusaha memadamkan api. Dari video amatir tampak kebakaran api semakin membesar di pintu masuk SPBU milik murodi yang berada di Jalan Lintas, tepatnya di Desa Kotolebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Enam unit mobil damkar dan lima puluh personil tim damkar dibantu anggota BPBD Kota Sungai Penuh diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran api yang semakin membesar akibat tumpahan BBM jenis Pertalite ini sempat menyulitkan tim pemadam kebakaran. Kebakaran diduga akibat kelalaian petugas SPBU. Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh, kejadian bermula saat mobil Pertamina sedang melakukan bongkar BBM ke dalam tank penampungan minyak jenis Pertalite. Saat melakukan pengisian, diduga selang minyak patah dan bocor sehingga minyak tumpah ke jalan raya. Minyak juga menggenangi selokan yang berada di samping SPBU. Kemudian muncul percikan api sehingga mengakibatkan kebakaran. Kabin damkar Kota Sungai Penuh Evan Rianto mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti penyebab kebakaran. Petugas masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang. Oleh tim melakukan pemendaman lebih kurang setengah jam, melakukan pemendaman, Alhamdulillah untuk sementara waktu dapat sekarang kita masih dalam proses pendinginan di seputaran area SPBU dan di luar. Tadi kita dapat informasi dari masyarakat langsung menuju ke pos kita, pos kumun. Kemudian dari pos kumun menyampaikan ke Mako Damkar Kota Sungai Penuh bahwa telah terjadi kebakaran atau jaya 65 di pon SPBU kejamanan kumun. Pada jaya 65 di SPBU ini kami telah menurunkan 6 armada dengan personel lebih kurang 50 orang. Pada anggota saya ada 2 orang yang cedera, boleh katakan cedera tapi belum tahu kita pantau karena sudah kita evokasikan ke rumah sakit JKT. Untuk sementara waktu kita belum dapat informasi, belum kita lakukan penyelidikan. Nah kita fokus dan konsentrasi di pemendaman, jadi belum kita selediki sumber apinya. Pantauan Jek TV bau menyengat BBM jenis Pertalait sangat terasa di sekitar lokasi kebakaran. Setelah api dipadamkan, upaya pembersihan tumpahan minyak terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran susulan. Terima kasih telah menonton!